Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman semuanya Selamat berjumpa di channel kelas ini Oke jadi kita akan lanjutkan kembali video kita ya yang sebelumnya kita memodeling centerline menggunakan plugin YKR dengan membuat dimensi secara otomatis Oke jadi video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memodeling dindingnya modeling world dengan cepat menggunakan plugin YKR ya baik teman-teman sekalian langsung saja kita mulai bagaimana caranya jadi kita akan pelajari plugin YKR secara bertahap teman-teman sekalian jadi pastikan Anda tetap stay saja di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi seperti itu Oke pertama pertama kita akan coba buat dindingnya disini kita akan modeling dinding Oke jadi kita kesini YKR kemudian sebelumnya kita kemarin sudah mengatur dimensinya kita cek dulu satunya unitnya ya di sini saya kepadanya unit Oke kemarin kita menggerakkan milimeter baik nah sekarang kita kita coba modeling wallnya kita ke sini ya kemudian plan wall atau kolom kemudian di sini di sini ada draw wall berarti kalau kita ingin membuat dinding baru nah kita akan coba buat dinding secara keseluruhan di sini ya di sini ya di sini ya draw akses akses lain to wall kemarin kita menggambar dengan akses ya oke saya ulang ya oke kemarin di sini ya draw grid akses kita buat grid-gridnya menggunakan ini nah sekarang kita bisa buat dindingnya juga menggunakan ini Hai akses lain to world shortcutnya boleh ketik X ww seperti ini ya X ww bisa di klik seperti itu atau kita langsung pilih sini akses lain to world boleh seperti ini atau shortcutnya tadi X ww2 kali nah seperti ini enter nah disini akan muncul wall thickness nes-nesnya tinggal kita pilih misalnya ketebalan jendinya berapa hanya 150 teman-teman boleh langsung tulis 150 disini ya Oke nah seperti itu jadi misalnya 150 tinggal tapi leserahnya pun nah jika misalnya disini tidak tersedia bisa kita pilih disini tak misalnya 500 Nah kita bisa isikan dipasih saya akan mencoba yang lima 150 ya karena ini asetanya millimeter maka ini serasnya puluh milip berarti 15 cm Oke tapi ini kemudian oke nah kita seleksi jendinya seperti ini Oke setelah kita seleksi enter keluar nah kita tunggu nah ini secara otomatis jendinya akan dibuat dengan cepat ya di sini sudah keluar juga layarnya woleh disini ada klater nyungun berketah ini sudah keluar otomatis dindingnya sudah dibuat dengan cepat Nah sekarang kita coba yang ya dari sini blend wall kemudian aksis lain tool misalnya disini ya 150 kemudian kita seleksi semuanya seperti ini entar oke nah ini otomatis langsung terbuat sama dengan halnya yang ini tonton sekali deh hanya kalau kita mau buat yang yang ini boleh sama ya caranya kemudian kita ke tablo misalnya ini saat 200-200 seperti ini enter nah ini ya oke nah disini otomatis sudah terbuat teman-teman sekalian seperti itu oke nah kita akan coba lihat fitur lain untuk dinding nah disini ya disini bisa kita buat dinding ya rawol ternyata bisa buat dinding baru syarkatnya wewe nah saya pilih ini misalnya enggaplah disini ya disini saya mau buat kira-kira kira-kira kesini sejajar ini aja ke sini kemudian kesini ini otomatis kita sudah membuat dindingnya seperti itu oke sama dengan halnya misalnya disini ada penambahan tinggal kita pilih disini kita mulai nggaplah ini seribu lima ratus rumah ya kemudian kesini nah ini ya udah ini nggak pas di tengahnya tadi Oh ya sorry thicknessnya agak berbeda tadi oke enggak apa-apa saya buang aja oke kontrol Z seperti ini oke itu yang fitur yang kedua selanjutnya kita bisa menggunakan perintah offset offset dinding disini ada penol kemudian disini ada Hai wall offset ya bisa pilih wall offset disini nah misalnya dinding dinding yang ini kita mau offset kesini oke jaraknya keteng tentukan misalnya seribu lima ratus ntar moden kita beli dindingnya kesini ya nah ini sudah di offset dindingnya kesini oke ini juga sama caranya cuma kelewatan nah seperti itu ya jadi bisa kita offset dindingnya seperti itu nah kita juga bisa menghapus dindingnya yang ini caranya kita kesini ya penol ini ada delete dan nah kita del-del ini oke nah ini misalnya saya hapus ya oke nah sudah terhapus ngapus lagi yang lain dinding yang lain ini nol kemudian del oke uang ini juga kita buang ini juga kita buang ah nggak usah oke nah ini sudah terhapus begini cara menghapus ending ya jadi misalnya ini saya mau buang kita tinggal kesini bel nah disini juga kita buang nah dia seperti ini ya sudah terhapus nah seperti itu caranya kita coba lihat yang lain lagi apalagi fiturnya yang ada disini nah disini juga kita bisa oh voltik nasya jadi ini bisa kita ubah ketebalan nya menggunakan ini jengol teknis Oke jadi misalnya sini old teknisnya hanya saya mau 500 oke 500 eh kita alis menurut oke alis menurut dayanya biasanya disini di sini ya oke ini berubah jadi 500 teman-teman usat kontrol Z kita ulang ya jadi pol kemudian disini misalnya saya mau rubah 200-200 ini kita ke wall thickness hanya 200 oke di sini select wall ya kita select wall nya nah ini otomatis sudah berubah ini juga misalnya ya nah sepertinya sepertinya sama dengan ini tinggal kita klik untuk perubahan Oh sorry all thickness oke 200-200 nah ini sudah berubah 200-200 nah seperti itu ya jadi teman-teman teman-teman saya kira sudah paham sampai sini ya jadi ini cara membuat dinding di teman-teman bisa lihat fungsi-fungsi yang lainnya disini wall offset sudah rebuild wall axis kita lihat apa fungsinya rebuild wall axis disini ya nah ini ya kalau kita mau tambahkan garis setengah keren ya oke kita akan coba lagi offset jumlah dindingnya all offset misalnya sama saya buatnya 3.000 nya oke nah ini kita mau tambahkan garis as ini dengan cara plan on tetap ke keren ya dari sini ya enggak mungkin ya nya oke mudah ya cara pembuatan dindingnya Oke baik di next video kita akan coba belajar membuat kolomnya ya cara membuat kolom kemudian notasi-notasi yang lain semoga sampai disini video ini dapat dimengerti silahkan dicoba jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh